Halo adik-adik, diketahui ukuran sudut segitiga masing-masing adalah 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Ditanyakan adalah yang A, jenis segitiganya merupakan segitiga apa? Dan yang B, golongan segitiga berdasarkan sisinya. Nah, sekarang kita kerjakan. Langkah yang pertama adalah menyebutkan jenis segitiga. Jenis segitiga. Jawaban yang A, sudut 50 derajat. Dari semua, itu kurang dari 90 derajat. Kemudian 60 derajat, kurang dari 90 derajat juga. Dan 70 derajat, itu juga kurang dari 90 derajat. Karena 50, 60, dan 70 itu kurang dari 90 derajat. Maka bisa kita simpulkan, segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Karena segitiga lancip itu pasti kurang dari 90 derajat. Kemudian, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Yaitu, menggolongkan segitiga berdasarkan sisinya. Segitiga berdasarkan sisinya. Oke, adik-adik semua, pasti ingat. Jenis segitiga berdasarkan sisinya. Yaitu, segitiga berdasarkan sisinya. Sama sisi. Oke. Artinya, tiga sisi. Sama panjang. Kemudian, segitiga sama kaki. Artinya, dua sisi sama panjang. Kemudian, segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Atau, tiga sisi tidak sama panjang. Nah, kita bisa lihat, adik-adik semua, 50 derajat itu tidak sama dengan 60 derajat. Dan juga tidak sama dengan 90 derajat. Otomatis, sudutnya semuanya berbeda. Maka, bisa kita simpulkan. Karena sudut, sudut, tiga sudut tidak sama besar. Maka, segitiga tersebut adalah segitiga tiga sembarang. Nah, oke. Gitu, adik-adik semua. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax